Tersah dengan keberadaan sebuah mobil yang menutup badan jalan di Gang Apandi yang mengganggu aktivitas warga. Warga meminta pihak kepolisian segera bertindak atas keberadaan mobil yang menutup akses Gang Apandi. Sebuah mobil jenis minibus dengan nomor polisi Z1434AB ditemukan oleh warga di dalam Gang Apandi Rabu Siang. Akhirnya warga melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak RT setempat karena posisi mobil itu menutup badan jalan sehingga meresahkan warga yang akan melintasi galan Gang Apandi. Menurut salah seorang warga Deddy Sudrajat, warga tidak menuduh kepada pihak yang berencana akan menutup Gang Apandi dan tidak menuduh kepada pencuri. Namun dengan keberadaan mobil yang menutup akses jalan di Gang Apandi, aktivitas masyarakat di Gang tersebut menjadi terganggu. Kalau ada mobil ini, saya tidak menuduh siapa yang menyimpan mobil ini. Tidak menuduh kepada pihak payusapan, tidak menuduh kepada pencuri, tapi tiba-tiba ada mobil di sini. Ini sangat mengganggu mobilisasi masyarakat. Kami sudah melaporkan ke pihak yang berwajib kepolisian, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan apa-apa. Nah kami sangat menunggu realisasi dari pihak aparat kepolisian dari Kapolse. Warga RW 8 meminta pihak kepolisian untuk memberikan solusi agar dapat menyingkirkan mobil tersebut karena keberadaan mobil ini sangat mengganggu ketertiban umum. Warga pun meminta pemerintah kota, khususnya wali kota Bandung, seandainya berbagai gejolak terjadi berkaitan jalan umum ini, jangan sampai berkembang menjadi anarkis baik masyarakat maupun pihak Yosafat. Selain itu, warga juga meminta agar wali kota menyempatkan diri bertemu dengan warga Gang Apandi. Selain itu, pihaknya pun berharap bisa dipertemukan dengan pihak Yosafat untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV